Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Husey Fajasmi Teman-teman Percinta Budidaya Terutama pada kali ini Saya mau berbagi tips Kepada teman-teman Yakni Pakan yang digunakan Untuk budidaya Lobster air tawar Karena pada kesempatan ini Saya sedang membudidayakan Lobster air tawar Jenis Red Claw Dan mungkin bagi teman-teman Yang mengikuti video-video saya Itu melihat ya Perkembangan-perkembangan lobster Yang saya budidayakan Dan pada kesempatan ini Saya mau berbagi tips Kepada teman-teman Yang mungkin baru Memelihara Lobster air tawar Dan masih bingung Pakan yang tepat Untuk lobster itu Pakan yang seperti apa Disini saya mau berbagi ya teman-teman Terutama Jenis-jenis Pakan yang bisa kita berikan Pada lobster yang kita pelihara Nah disini Saya sudah sediakan Tiga jenis Pakan ya teman-teman Yang bisa kita berikan Untuk lobster kita Dan yang pertama Itu yang paling umum ya teman-teman Ini paling banyak Dan paling mudah Kita dapatkan Ini Pelet lobster ya teman-teman Jenisnya Sinking Ini ada mereknya ya Tapi saya tidak Mempromosikan merek apapun Karena saya menggunakan Yang Pelet ini Ini Jenisnya Sinking ya teman-teman Artinya Pelet ini itu Tenggelam ya Dan teman-teman bisa mendapatkan Pelet ini itu banyak Di toko-toko Ikan hias itu dijual Itu harganya 15 ribuan ya teman-teman Per Botol seperti ini Ini 250 gram ya teman-teman Jadi kalau teman-teman Melihara Lobsternya Hanya 50 ekor Ini bisa 2 bulan Baru habis ya teman-teman Jadi sangat-sangat Irit Kalau Kita memelihara Lobster Karena Lobster itu Makanya sedikit sekali Dan ini Paling umum teman-teman Jadi paling simple lah Kita Tinggal Taburkan Ke kolam Lobster Baik Pagi Ataupun Sore Ataupun malam Tapi pada umumnya Lobster itu sangat aktif Di malam hari ya teman-teman Karena Dia adalah Jenis Hewan Nocturnal Yang Aktifnya itu Di malam hari Kita berikan Pelet ini Jadi ini sangat mudah Teman-teman Tinggal kita Taburkan saja Kalau teman-teman Mau lebih murah lagi Bisa beli yang per kilo Itu lebih murah lagi Seperti ini Kemudian Selain Pelet yang tadi Kita bisa berikan Ini ya teman-teman Ini adalah Potongan Potongan Daging Ikan Kita bisa berikan Ini ya teman-teman Ini potongan Daging Ikan Ini Banyak sekali ya Jadi mudah sekali Kita mendapatkannya Ini potongan Ini potongan Daging ikan Tongkol ya teman-teman Nah ini Ini Perkotak Seperti ini Ini harganya 5 ribu saja Kalau di Warung-warung ya Di warung sayuran Itu dijual Kalau teman-teman Mau lebih murah lagi Teman-teman bisa langsung Beli di pasar Itu lebih murah lagi Ini sangat baik Untuk perkembangan Anakan lobster Teman-teman Untuk indukan Juga bagus sekali Jadi Lobster akan Cepat molting ya teman-teman Jadi cepat sekali Berganti Cangkang Kalau kita selalu berikan Daging ikan Seperti ini Karena ini Kayak akan protein Teman-teman Jadi cepat sekali Untuk Perkembangan Cangkang Pada udang lobster Ini kita bisa berikan Sedikit demi sedikit Yang teman-teman Kita pocel Kita haluskan Menggunakan tangan kita Ini kita berikan Pada anakan lobster Jadi jangan terlalu banyak Karena nanti Kalau tidak dimakan Tidak habis Nanti airnya cepat Berbau Jadi kita cukup Sedikit saja Nah ini adalah Udah Potongan Daging ikan ya Teman-teman Atau bisa juga Pakai ikan runcah ya Teman-teman Ikan segar Yang dicacak-cacak Itu lebih bagus lagi Kemudian Yang ketiga Itu ada ini Teman-teman Ini adalah Kacang hijau teman-teman ya Nah ini Ini sangat baik Untuk indukan lobster Teman-teman Jadi indukan lobster Yang ingin bertelur Itu teman-teman Berikan ini Ini sangat cepat sekali Ketika indukan betina Itu kita berikan Ini kacang hijau ini Tapi jangan langsung Diberikan teman-teman ya Jadi kacang hijau ini Kita rendam terlebih dahulu Ya Ini di wadah seperti ini Kita berikan air Kita rendam Selama kurang lebih Satu hari Nanti dia akan Mekar ya teman-teman Jadi dia akan Mengelupas Nah setelah mengelupas Teman-teman bisa berikan langsung Tapi jangan dengan Kulitnya Karena nanti akan Mengambang Jadi kulitnya kita Kupas dulu Itu bisa langsung Diberikan setelah Dia mengelupas Atau lebih bagus lagi Direbus dulu Kurang lebih 10 menit Di air mendidih Nanti dia akan Lebih tenggelam Dan lebih lunak Ya teman-teman Untuk bisa Dikonsumsi oleh Indukan lobster Kalau teman-teman Berikan ini Insya Allah Indukan betina Pada lobster Teman-teman Itu akan cepat Sekali bertelur ya Ini tips ya Jadi bisa diberikan Kacang hijau ini Murah sekali teman-teman Harganya Dan sangat Irut sekali Ini bisa Beberapa kali Kita berikan Dan selain Tiga ini Sebenarnya bisa Teman-teman Berikan Ubi-ubian Itu bisa juga Seperti ubi Singkong Ataupun Ubi manis ya Itu bisa juga Oke teman-teman Sahabat Hujai Pajas Semoga tips ini Bermanfaat ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih